Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back youtube channel Kembali lagi ke youtube channelnya Nurhost Nah kembali lagi di Kegiatan sehari-harinya aku Jadi tadi pagi Aku ke pasar Terus disini aku beli telur Untuk telur disini Harganya 1 kilo itu Mahal banget 29 ribu Dan aku juga Disini ada beli bawang Untuk bawang disini Aku cuma beli bawang merah Jadi bawang merah ini 1 per 4 Harganya itu sekitaran 10 ribu Untuk Seperepatnya Dan ini aku ada beli kemiri Nah Kalau akhir-akhir ini Bawang sama telur itu Naik Drastis banget Biasanya kan Kalau telur itu 1 kilo Cuma 29 ribu Dan Kalau bawang itu Biasanya 1 per 4 nya itu Cuma Sekitaran Sekitaran 7 ribu Nah Kalau di tempat Mami-mami Dan Bunda-bunda Bagaimana Apakah harganya Masih tetap aja Atau sama Naik juga Kalian bisa komen Di bawah ya Nah Jadi disini Aku cuma beli sayur Sedikit saja Jadi Tidak terlalu Banyak sayur Di dalam kulkas Jadi Tidak kebuang Jadi untuk Tambahan sayur Sayur ini nanti Aku cuma Bisa beli Di paman sayur Nah Jadi disini Aku ada beli Jagung Jagungnya ini Seharga Rp 2.000 Terus ada juga Karawella Karawellanya juga Ini Seharga Rp 2.000 Sayangnya Jagungnya sudah Dikupas sama Bibik Jadi Tidak terlalu Lebih Awet Kalau masih ada Kulitnya kan Bisa Tahan Untuk Satu minggu Dan disini Juga Aku ada Beli Tempes Satu papannya Ini Rp 5.000 Terus Disini Aku Ada juga Beli Waluh kuning Ini Harganya Cuman Rp 1.000 Nanti Pengen Aku Masakin Sayur Bening Sama Bayam Sama Jagung Nah Jadi Disini Untuk Waluh kuning Ini Aku Jadikan Satu Sama Karawella Dan Jagung Terus Disini Aku Aku Juga Ada Beli Toge Nah Untuk Satu Kantong Plastik Ini Togenya Banyak Banget Kan Alhamdulillah Banget Ini Aku Cuman Beli Rp 2.000 Aja Dengan Rp 2.000 Kita Bisa Dapat Banyak Banget Kayak Gini Alhamdulillah Banget Jadi Togenya Ini Pengen Aku Masukin Aja Air Nanti Pas Pengen Dibuat Dalam Kulkas Nanti Kan Togenya Enak Banget Kalau Kita Masak Bening Dibuat Sama Togenya Terus Terus Disitu Ini Ada Cabai Jadi Cabai Ini Satu Kantong Plastik Ini Cuman Seribu Dan Disini Aku Ada Juga Beli Limon Nipis Sini 35.000 Jadi Aku Jadikan Satu Sama Tomat Yang Masih Ada Di Dalam Kulkas Nah Jadi Cabai Itu Sejujurnya Sebenarnya Aku Beli Semua Sayur Itu Cuman 15.000 Tapi Berhubung Eh Salah Gak 15.000 Cuman 14.000 Berhubung Aku Mau Pasin Jadi Aku Beli Cabai Itu Seribu Jadi Pas 15.000 Dan Sejujurnya Cabai Aku Masih Banyak Jadi Aku Jadikan Satu Aja Tadi Di Dalam Tempat Cabainya Terus Disini Aku Pengen Potong Potong Dulu Sayur Bayam Yang Satu Ikat Ini Biar Nanti Setelah Selesai Dipotong Langsung Kita Cuci Dan Pengen Aku Buat Juga Di Dalam Bok Terus Kita Buatin Di Dalam Kulkas Biar Mempermudah Aja Saat Kita Mau Masakan Jadi Lebih Mudah Semuanya Sudah Bersih Untuk Sayur Sayurnya Jadi Kita Nggak Mesti Harus Potong Potong Sayur Lagi Nah Jadi Kan Kita Tinggal Masak Masaknya Aja Dulilah Semuanya Sudah Beres Oh Ya Untuk Tadi Aku Juga Ada Beli Ikan Cuman Aku Nggak Tunjukin Beli Ikannya Jadi Disini Aku Ada Beli Cabai Cabai Yang Tadi Itu Tomat Sama Limon Nipis Terus Ini Ada Udang Ada Ikan Juga Ikan Kecil Aku Lupa Itu Namanya Ikan Apat Terus Ini Ada Satu Ekor Ikan Patin Terus Ini Toge Tempe Dan Sayur Bayam Dan Ini Juga Ada Yang Jagung Sama Walu Sama Karawella Tadi Dan Itu Bawang Sama Telur Nah Jadi Semuanya Sudah Bersih Dan Juga Sudah Rappi Jadi Tinggal Aku Buatin Aja Dalam Kulkas Jadi Untuk Siang Ini Kayaknya Aku Tidak Masak Dulu Karena Berhubung Alhamdulillah Kemarin Ada Diberi Mamah Mertua Aku Ikan Karena Berhubung Kemarin Ada Acara Di Tempat Mamah Mertua Aku Jadi Belia Ngasih Ikan Jadi Ini Aku Panas Panas In Aja Dulu Oh Ya Untuk Yang Ini Yaitu Sob Jawa Sama Ada Rendang Juga Jadi Aku Panas In Biar Sekalian Nanti Buat Makan Siang Terus Sayang Banget Kan Kalau Nggak Dimasak Jadi Nanti Takutnya Kan Basi Jadi Aku Panas In Aja Dulu Untuk Rendangnya Ini Aku Panas In Juga Nah Jadi Ini Habis Kemarin Aku Buat Di Dalam Kulkas Karena Kan Selesai Acara Di Rumah Mama Mertua Aku Itu Kami Langsung Pulang Terus Istirahat Karena Sorenya Suami Aku Lapar Jadi Aku Masakin Aja Aku Panas In Ikannya Juga Jadi Suami Aku Makan Ikan Ini Aja Terus Untuk Ikannya Ini Aku Kasih Air Sedikit Nanti Apabila Kurang Garam Aku Masuk Garam Sedikit Dan Ikannya Ini Cuman Sisa Satu Potong Ayam Terus Satu Satu Buting Telur Terus Aku Panas Aku Aduk 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 Aja Dulu Alhamdulillah Semuanya Sudah Mulai Medidih Dan Sudah Masak Juga Jadi Disini Aku Matiin Aja Dulu Kompornya Terus Aku Mau Siap Siap Buat Kami Makan Siang Dulu Dulu Buat Mami Mami Dan Bunda Bunda Hari Kalian Masak Apa Kalian Bisa Komen Di Bawah Mungkin Kalian Pasti Masak Yang Enak Enak Kalau Nye Deket Mabisa Aku Ke Rumah Kalian Buat Numpang Makan Nah Jadi Disini Aku Siapin Aja Dulu Sama Makanan Yang Sudah Aku Panasin Tadi Alhamdulillah Banget Ini Juga Alhamdulillah Bisa Buat Kita Makan Bisa Buat Nambahin Gijinya Kita Gak Usah Terlalu Maha Mahal Untuk Kita Makan Ya Kan Mami Mami Dan Bunda Bunda Cukup Buat Kita Kenyang Dan Buat Kita Sehat Alhamdulillah Banget Untuk Mami Mami Dan Bunda Bunda Kalian Lagi Ngapain Hari Ini Apakah Pekerjaan Rumah Kalian Cukup Banyak Atau Cukup Sedikit Kalian Bisa Komen Di Bawah Ya Kalau Aku Kegiatan Aku Ya Kayak Gini Aja Sehari Hari Enggak Terlalu Banyak Repot Karena Kan Kami Belum Mempunyai Keturunan Jadi Alhamdulillah Kegiatan Aku Gak Terlalu Banyak Masih Banyak Santai Santainya Di Rumah Oh Ya Dan Mohon Maaf Juga Ini Videonya Ternyata Gak Fokus Sama Saat Pengambilan Videonya Aku Gak Ngecek Lagi Videonya Ternyata Ngeblur Dan Dan Untuk Nasinya Disini Aku Gak Masak Juga Teman Teman Karena Kemarin Diberi Sama Mama Mertua Aku Juga Untuk Nasi Putih Sama Nasi Samin Nah Biasanya Kalau Kami Kan Kebiasaan Cuman Masih Berdua Jadi Biasanya Kami Itu Kalau Aku Males Banget Buat Makan Kami Bisa Makan Di Luar Terus Bisa Juga Aku Cuman Masak Nasi Terus Suami Aku Beli Belikan Ikan Bisa Juga Suami Aku Belikan Kue Atau Cemilan Cemilan Yang Lainnya Jadi Alhamdulillah Banget Gak Terlalu Repot Aku Di Rumah Dan Aku Paling Suka Banget Kalau Suami Aku Pulang Kerja Itu Selalu Ada Oleh Oleh Buat Aku Kalau Mami Mami Dan Bunda Bunda Bagaimana Apa Suami Kalian Paling Suka Gak Beli Sesuatu Saat Pulang Kerja Kalian Bisa Komen Di Bawah Kami Makan Dulu Ya Teman Teman Terima Kasih Buat Kalian Yang Selalu Mendukung Channel Aku Dan Buat Kalian Yang Selalu Mengomen Yang Bagus Bagus Di Channel Aku Semoga Allah Limpahkan Rezeki Buat Kalian Semoga Kalian Sehat Selalu Jangan Lupa Kalian Comment Like Dan Subscribe See you Next Video Dadah Bye Have Bye 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 Terima kasih.